Acara ini dibuka oleh Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, namun beliau langsung menuju ke masjid lainnya, yaitu Masjid Pusdai, Jawa Barat, untuk bersikir bersama Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Berikutnya, nggak cuma tadi di Ancol, kemeriahan tahun baru di Ibu Kota, juga terpusat di kawasan Sudirman Tanmerin, Jakarta Pusat. Dan di sana sudah ada Nabila Putri di kawasan Bunderan Hotel Indonesia. Selamat malam Nabila, bagaimana keseruan tahun baru di sana? Hai Chelsea dan juga Arie, selamat malam, selamat tahun baru juga. Ini benar banget kemeriahan, nggak cuma yang ada di Ancol tadi, tapi juga dari tempat saya melaporkan saat ini, yakni dari kawasan Bunderan Hotel Indonesia. Nah, di kawasan Bunderan Hai ini, hingga malam ini memang masih diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan antusiasme dan juga masyarakat Ibu Kota yang ingin merayakan pergantian tahunnya di Bunderan Hotel Indonesia. Ini karena salah satu tempat, ini ada Bunderan Hotel Indonesia ini juga menjadi andalan para warga Ibu Kota yang ingin merayakan pergantian tahun. Dan tadi selain menyaksikan festival kembang api yang ada di sekitar kawasan Bunderan Hotel Indonesia, di sini juga sudah disiapkan satu panggung hiburan loh, Chelsea dan juga Arie. Ini tadi ada panggung hiburan, ada beberapa performance dari artis Ibu Kota, kemudian juga tadi ada nyanyi-nyanyian khas Betawi, pokoknya kerasa banget suasana Ibu Kotanya di Bunderan Hai ini. Selain itu tadi juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Ini tidak hanya memeriahkan pergantian tahun dengan hiburan semata, tapi juga tadi diisi dengan doa bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tsunami di sekitar kawasan Selat Sunda. Selain di panggung hiburan yang ada di Bunderan Hai, ini banyak sekali kemeriahan lainnya yang ada di Bunderan Hotel Indonesia ini. Pokoknya seru banget, rame banget. Jangan lupa semuanya untuk tetap jaga kebersihan selama merayakan tahun baru. Dan dari Bunderan Hotel Indonesia kami mengucapkan Selamat Tahun Baru, kembali ke studio.